Indonesia melalui Nadatul Ulama dan Muhammadiyah kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Tidak main-main, dua ormas kemasyarakatan terbesar di Nusantara ini telah meraih Zayed Award 2024 untuk persaudaraan kemanusiaan. Prestasi ini sungguh membanggakan sebab para nominator dating dari 42 negara penerima anugerah Zayed pada tahun 2021 adalah Paus Franciscus, Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Tayyed, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Jalan panjang yang harus ditempu Nadatul Ulama dan Muhammadiyah untuk memperoleh Zayed Award 2024 ini sungguh berat. Pertemuan demi pertemuan dilakukan setelah Ibu Megawati menyetujui dirinya diminta untuk menjadi salah satu dewan juri oleh tim dari Zayed Award. Hal ini tentu memiliki makna bahwa Ibu Megawati dinilai memiliki kapasitas dan wawasan terhadap kebangsaan, persatuan, perdamaian, dan tentunya juga kemanusiaan. Pada saat itulah Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga sejak awal didampingi oleh Wakil Ketua MPRI, Dr. Ahmad Basarah, Dubes RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, dan Menkumham Profesor Yasona Lawli mengawal proses penjurian tersebut. Ibu Megawati meyakinkan para juri bahwa kedua ormas Islam tersebut telah berperan dalam mempersatukan setiap perbedaan dan keberagaman di Indonesia. Alhamdulillah ternyata apa yang saya dominasikan banyak juga yang sasar. Kita patut bersyukur. Baru kali ini ada organisasi dari Indonesia yang memenangkan penghargaan Zayed Award 2024. Hal ini tidak lukut dari perjuangan gigi Ibu Megawati yang dengan cerdas dan menarik memaparkan kiprah Nadatul Ulama dan Muhammadiyah dan kontribusinya bagi persaudaraan kemanusiaan secara universal dihadapan para dewan juri lainnya. Terima kasih telah menonton!